yohanes pasal 8 ayat 37-59 keturunan abraham yang tidak berasal dari Allah aku tahu bahwa kamu adalah keturunan abraham tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena filmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu apa yang kulihat pada bapak itulah yang kukatakan dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu jawab mereka kepadanya bapak kami adalah abraham kata yesus kepada mereka jika Allah sekiranya kamu anak-anak abraham tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh abraham tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh abraham kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri jawab mereka kami tidak dilahirkan dari zina bapak kami satu yaitu Allah kata yesus kepada mereka jika Allah adalah bapamu kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan dialah yang mengutus aku apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku ibislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan kekinan-kekinan bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkata atas keendahnya sendiri sebab ia adalah pedusta dan bapak segala dusta tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu kamu tidak percaya kepadaku siapakah diantara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran mengapakah kamu tidak percaya kepadaku barang siapa berasal dari Allah ia mendengarkan firman Allah itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah Yesus sudah ada sebelum Abraham orang-orang Yahudi menjawab Yesus bukan tak benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan jawab Yesus aku tidak kerasukan setan tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku tetapi aku tidak mencari berhormat bagiku ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya kata orang-orang Yahudi kepadanya sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi namun kau berkata barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya adakah engkau lebih besar daripada Bapak kita Abraham yang telah mati nabi-nabi pun telah mati dengan siapakah engkau samakan dirimu jawab Yesus jikalau aku memuliakan diriku sendiri maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya Bapakkulah yang memuliakan aku tetapi siapa kamu berkata dia adalah Allah kami padahal kamu tidak mengenal dia tetapi aku mengenal dia dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia maka aku adalah pendusta sama seperti kamu tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firmanya Abraham Bapakmu bersuka cita maka bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya umurmu belum sampai 50 tahun dan kau telah melihat Abraham kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada lalu mereka mengambil batu untuk menempari dia tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati